Hai maka materi yang akan saya sampaikan tidak boleh jauh dari itu ya berat sekali ya kalau abadalan Ustadz baik ada beberapa hal yang harus diingat ya terkait konflik Israel Palestina yang pertama kita harus melihat dulu ke masa lalu dari mana masalah ini bermula apa yang menjadi penyebab masalah yang kedua kita juga harus bisa membaca peta di masa kini amanat dari Ustadz itu dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang ada baru yang ketiga kita bisa memprediksi kedepannya akan seperti apa gitu ya maka yang pertama terkait dengan perebutan tanah suci di Palestina terutama kota suci Yerusalem Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman audzubillahimina syaitanirrojim walaqud kata benafi zabur mimba di zikri annal ardo iya rithuha ibadiya solihun kami sudah tetapkan kami sudah tuliskan di dalam kitab zabur kitabnya Nabi Dawud alaihissalam setelah ditulis di lau mahfud ada juga yang menafsirkan adzikru di sini adalah kitab Torah setelah ditulis dalam kitab Torah apa yang ada di dalam kitab zabur itu adalah annal ardo bahwasanya al-ardu ya rithuha akan diwariskan ibadiya solihun kepada hamba kami yang soleh apabila kita melihat tafsirannya kalimat al-ardu di dalam Al-Quran tidak selalu bermakna planet bumi tapi al-ardu juga bisa berarti satu negeri atau satu kawasan khusus contohnya misalkan di surah Al-Anbiya mohon maaf di surah Al-Ma'idah ayat 21 Nabi Musa alaihissalam pernah bersabda kepada Bani Israel ya qawmi dukulul ardul muqaddasah wahai kaumku masuklah ke ardul muqaddasah ardul muqaddasah di sini adalah satu kawasan khusus panah suci Palestina nah maka kata ardu misalkan di surah Al-Isra ayat 104 Allah berfirman fa'aroda ayyastafizahum min al-ard Fir'aun hendak mengusir Bani Israel dari al-ard nah al-ardu kalau di al-Isra 104 artinya negeri Mesir fa'agroknahu maka kami tenggelamkan wama ma'ahu jami'an bersama pengikutnya semuanya wa'kulna mimba'dihi li Bani Israel dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel uskunul ardo tinggallah kalian di al-ardu ini satu ayat yang sama dengan bumi Mesir tadi tapi al-ardu yang kedua ini artinya bumi Palestina jadi di al-Isra 104 ada dua kalimat al-ardu yang satu berarti Mesir yang satu berarti Palestine nah ini menunjukkan bahwa di dalam Quran al-ardu itu tidak selalu berarti planet bumi begitu jika kita merujuk kepada tafsir al-furqon tulisan Tuan Hasan rahimahullah Hasan menjelaskan surah al-anbiya 105 ketika Allah berfirman bahwasannya al-ardu akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh Hasan menulis al-ardu disitu maknanya satu tanah surga bisa berarti surga artinya surga akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh dua juga bisa berarti negeri Syam tanah Baitul Maqdis nah disebut negeri Syam hari ini menjadi empat negara yaitu Palestina Suriah Jordania dan Lebanon artinya al-ardu disini termasuk yang di dalamnya ada kota Yerusalem nah jadi kesimpulannya al-ardu di dalam Quran itu punya tiga macam arti satu bisa berarti tanah surga tadi dua bisa berarti planet bumi tiga bisa berarti tanah kawasan khusus negeri-negeri tertentu begitu ya nah dalam konteks ayat 105 di surah al-anbiya ini karena berkenaan dengan urusan Bani Israel yang tercantum dalam kitab Zabur maka para ulama ahli tafsir banyak menjelaskan bahwa al-ardu disitu adalah bumi Palestina jadi Allah berfirman an-nal ardo yari tuha ibadiyya solihun kalimat tersebut sudah ditulis di dalam kitab Zabur dulu saya pribadi penasaran ya kalau Allah menyebut sudah tertulis dalam kitab Zabur berarti harus ada nih dalam Zabur itu dan kami di pesantren Ibnu Hajar memang memiliki beberapa cetakan ya kitab Zabur ya berbahasa Ibrani lalu pernah saya cek ya dicari dalam kitab Zabur orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor orang Islam menyebutnya Zabur ditemukan di dalam pasal 37 ayat ke-29 menggunakan bahasa Ibrani ayat itu berbunyi sadikim 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 yiresu aret bayis kenulaad alaiha artos hahaha hahaha kalau ibu-ibu matas pintarnya seringnya jadi sadikim kalau dalam bahasa Arab itu sadikim mohon ini ayah kapungkur guru orang sadena ustad ikin sadikim Allahu yarham kalau dalam bahasa Ibrani sadikim artinya orang-orang soleh orang-orang benar begitu ya orang-orang soleh jadi kalau dalam surah al-anbiya solihun begitu dalam jabur sadikim disebut yiresu aret yiresu itu mewarisi kalau dalam surah al-anbiya tadi yarithuha anal ardo yarithuha ibadiyah solih kalau dalam zabur yiresu aret aret itu adalah al-ard bumi makanya bahasa Inggrisnya earth segitanya jadi sadikim yiresu aret orang-orang soleh akan mewarisi bumi palestin sadikim yiresu aret itu mirip dengan surah al-anbiya 105 tadi anal ardo yarithuha ibadiyah solihun sadikim yiresu aret orang-orang soleh akan mewarisi bumi bayis kenula'ad al-alekha dan akan tinggal selamanya di dalamnya nah ini ayat yang diduga masih asli dalam zabur karena isinya sama dengan Qur'an jadi dulu Nabi Daud diperingatkan oleh Allah bahwa siapa saja yang berkuasa di Palestina harus menjaga kesolehan dan sebetulnya syarat kesolehan ini sudah Allah tetapkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kembali di zaman Nabi Daud karena waktu itu Daud menjadi orang yang mencatatkan rekor pertama kali sebagai manusia di Palestina yang menjadi Raja sekaligus menjadi Nabi jadi sebelum Daud tidak ada kalau dihitung dari sejak zaman Yusuf di Mesir Raja dan Nabi itu selalu terpisah misalkan Nabi Yusuf menjadi Nabi rajanya adalah Hiksos dulu Raja Hiksos di Mesir itu terpisah zaman Nabi Musa Musa dan Harun jadi Nabi Raja Fir'aun Ramses 2 Musa menyeberang lautan pulang ke Yerusalem wafat di tengah jalan ketika tersesat di Guruntih perjuangannya dilanjutkan oleh muridnya yaitu Yusa bin Nun Yusa bin Nun itu yang ada di dalam Surah Al-Kahfi pemuda yang pernah mengantar Nabi Musa mencari Nabi Hidir pemuda yang bawa ikan itu Yusa bawa ikan ya Yusa bin Nun orang Yahudi menyebutnya Yosua orang Kristen menyebutnya Joshua makanya Joshua bawa ikan di obok-obok itu sama Joshua penyanyi nah Yusa bin Nun itu digantikan oleh Nabi Samuel Nabi Samuel itu Nabi yang ada di dalam Surah Al-Baqarah memang Allah tidak sebut namanya Samuel tidak tapi disebut wakolalahum nabiyuhum Nabi mereka saja begitu di zaman Samuel Bani Israel meminta raja Samuel mengangkat Raja Tolut Tolut nanti perang dengan Jalut Jalut mati oleh Nabi Daud nah baru di zaman Daud lah ada orang yang dia menyandang gelar sebagai raja dan juga sebagai Nabi nah jadi Daud ini orang yang hebat rekor ya makanya sampai hari ini Yahudi menghormati Daud mereka menyebutnya David karena wawu di dalam bahasa Arab dibaca Fi dalam bahasa Ibrani David misalkan naunya eh Siti Hawa Hawa jenten Eva ya Eva tanah piif gitu kan mohon eh sukunan Nabi Musa di Bani Israel suku Lewi nah jenten Levi ayo nama suku Levite dagang lancingan Levi nah itunya makanya Levi warna biru warna kebanggaan Yahudi lah turunan turunan merek Levi nanti ada jeans yang bermerek Lea nah Lea te ibunya kan Siti Lea istrinya Nabi Yaakub nah itu wawu jadi Fi makanya orang Yahudi menyebut David Hamelech Dawud Sang Raja Aleph HaShalom Aleihissalam nah jadi intinya dari sejak zaman Nabi Ibrahim Aleihissalam mereka terus menjaga kesolehan di Palestina karena itu syarat tinggal di Palestina harus soleh dan itu tercantum di dalam kitab mereka sendiri termasuk di dalam Zabur ini maka Dawud Aleihissalam menjaga ya negaranya supaya soleh ini waktu itu namanya kerajaan Judea nah apa yang dimaksud dengan soleh itu soleh dalam kerajaan itu apa maksudnya harus terkumpul dua dua hal ya dua komponen yang pertama tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah Tauhid yang kedua tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah tasyri penerapan syariat jadi sebut dengan negara soleh itu harus bertauhid mungkin dulu ya para founding father negara Indonesia pun merumuskan Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang maha esat harus begitu negara tapi diurama esatelobanya ini agak agama nah ini kan kalau dilihat gambarnya ya kalau antum nanti melihat di komplek al-akso setelah nabi daud itu diwariskan kepada Sulaiman alaihissalam Sulaiman pun melanjutkan kehebatan bapaknya bahkan lebih hebat dari dari nabi daud Sulaiman menjadi nabi dan menjadi raja juga dan Sulaiman menguasai jin menguasai binatang menguasai angin ya bahkan di dalam tafsir imam ibnu kafir disebutkan riwayat sehingga sana Sulaiman itu didesain oleh jin sangat mewah ya jadi di dalam istana itu Sulaiman singgah sananya di atas itu naik tangga kalau tangga pertama diinjak itu ada perputaran-perputaran di singgah sananya ya banyak patung-patung burung yang membentangkan sayap begitu lalu kalau tangga kedua diinjak hiasan dan mahkota turun dari atas kemudian hiasan-hiasannya didesain khusus mengandung parfum ya jadi ada lubang-lubangnya begitu nanti ketika tangga berikutnya diinjak itu parfumnya keluar ya us wangi begitu sampai Sulaiman duduk di singgah sana itu nanti muter muter begitu ya dan semua terbuat dari emas dari permata ya berlian indah sekali nah Sulaiman alaihissalam inilah yang membangun Beth Hamikdas atau Baitul Maqdis meskipun pondasi masjid itu sudah ada sejak zaman Nabi Yaakub tapi Sulaiman lah yang merenovasi sehingga menjadi sangat megah kalau kita melihat komplek Al-Aqsa sekarang terdapat beberapa bangunan ya di dalamnya sampai kita mungkin ada yang bingung yang mana sebetulnya masjid Aqsa itu jadi yang pertama ada bangunan masjid berkubah emas yang kedua ada masjid berkubah hijau kemudian ada masjid kecil di pinggir masjid buruk lalu ada kuil-kuil bekas gereja Elia dan ada tembok ratapan nah eh saya pernah mengikuti kuliah online ya para pelajar yang fokus mengkaji hubungan internasional Israel dan juga mengkaji tentang geopolitik disana mereka menyebutkan bahwa yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa dulu itu bukan salah satu bangunan yang tadi disebutkan tapi Beth Hamikdas atau Baitul Maqdis itu adalah semua kawasan komplek Al-Aqsa itu dulunya masjid begitu jadi di dalamnya ada masjid kubah emas masjid kubah hijau masjid buruk eh apa bangunan bekas gereja Elia dan tembok ratapan itu semuanya adalah masjid Al-Aqsa artinya besar sekali ya kalau kita baca riwayat hadis tentang Isromi Raj Nabi Muhammad SAW Nabi mengatakan pernah datang ke daerah ini ke masjid ini dan sholat mengimami para Nabi seluruhnya di dalam hadis Imam Ahmad para nabi itu berjumlah 124.000 orang kalau masjidnya seluas komplek Aqsa ini masuk akal ya 124.000 itu masuk tapi kalau hanya kubah emas misalkan tidak masuk kubah hijau tidak tidak masjid yang berkubah emas ini namanya masjid kubah shokroh atau the dome of rock ya di bawah kubah emas itu ada batu rock batu yang dulu menjadi qiblat pertama nyaka bahna gitu lah dulu ada batunya jadi kalau kita masuk ke kubah emas ke masjid dom of rock kalau usada amin sudah masuk ya sudah kesana itu kita bisa melihat batunya secara langsung itulah batu qiblat pertama nabi pernah berqiblat ke situ selama di pasemekah 13 tahun dan di pasem madinah setahun lebih 5 bulan begitu ya 17 bulan pokoknya baru pindah ke mekah nanti qiblatnya jadi formasi qiblat itu selalu sama ada kota suci ada bukit gunung suci ada bangunan suci ada batu suci dulu qiblat itu kota suci Yerusalem bukit suci gunung Moriah itu itu disebut gunung Moriah bukit zion beda lagi gitu ya ini bukit Moriah bangunan suci Masjid al-Aqsa Bet Hamikdas batu suci batu itu batu sohroh orang Yahudi menyebutnya Eben Hastiyah pindah qiblat tahun kedua di madinah dulu konsepnya sama kota suci Mekah bukit-bukit suci sofa dan Marwah bangunan suci Masjidul Haram ada ka'bahnya di tengah dan batu suci Hajarul Aswad sama ya nah maka Sulaiman alaihissalam Oh mohon maaf Masjid yang kubah hijau apa itu Masjid kibli itu ya Masjid kibli dibangun oleh Umar bin Khotob makanya ada yang menyebut Masjid Umar ya ketika Umar membebaskan al-Aqsa tahun 15 hijrah nah sebetulnya tertulis di dalam kitab Yahudi bagaimana para nabi dulu menjaga kesolehan sehingga tercipta perdamaian jadi apabila rajanya adil di Palestina maka akan terjadi perdamaian contoh tertulis di kitab Sefer Yesayahu atau kitab Isaia kitab Yesaya pasal 19 ayat 23 pada waktu itu akan ada jalan raya ke Mesir dari Asur hingga orang Asur dapat masuk ke Mesir Asur itu di atas Palestine ya kalau Mesir di bawah jadi menunjukkan kondisi yang damai begitu orang Mesir bisa ke Asur Asur bisa ke Mesir sehingga orang Asur dan Mesir akan beribadah bersama-sama pada waktu itulah Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan Asur satu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman diberkatilah Mesir umatku dan Asur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku ini gambaran bagaimana terciptanya perdamaian ketika rajanya adil menjaga kesolehan nah di zaman nabi Muhammad SAW di zaman para sahabat juga tiga negara Mesir Asur dan Israel ini sudah terpecah menjadi tiga agama Mesir kan ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqos Mesir jadi negara Islam tuh di Asur dekat Suriah sana itu peradaban Kristen Ortodoks Israel tentu saja orang Yahudi bagaimana tiga agama ini bisa beribadah bersama sama mau pakai agama apa coba kalau pakai agama Yahudi misalnya maka Yahudi akan menerima semua nabi-nabi Bani Israel tapi Yahudi menolak Isa al-Masih dan menolak Nabi Muhammad SAW kalau pakai agama Kristen Kristen menerima semua nabi-nabi Bani Israel menerima juga Isa al-Masih tapi menolak Nabi Muhammad SAW hanya dengan agama Islam lah kita menerima semua nabi-nabi Bani Israel kita menerima Isa al-Masih dan kita menerima Nabi Muhammad SAW bisa tercipta perdamaian kerukunan dalam beribadah seperti yang dimaksud kitab Torah ini hanya dalam agama Islam tos nah sejak Nabi Sulaiman alaih salam wafat nih ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kembali memisahkan pangkat nabi dan raja itu setelah setelah Sulaiman tidak ada lagi orang yang punya gelaria nabi ya raja itu tidak ada Allah mengirim para nabi ke Yerusalem sepeninggal Sulaiman alaih salam tapi tidak ada yang jadi raja karena rajanya terpisah nanti maka nabi-nabi yang datang ini tidak diterima oleh Bani Israel karena tidak sehebat Sulaiman contoh Allah mengutus Nabi Amos Nabi Yesaya Nabi Hosea Nabi Miha tidak didengar bahkan mereka cenderung menuduh Yesaya misalkan Amos sebagai nabi palsu bilang nabi amos jika Sulaiman si Amos aku nabi mau sekat dia itu benar kamu Nabi kata Nabi Amos ya Jibril mendatangi saya coba dites bunuh dibunuh ditesnya itu dibunuh karena menurut mereka kalau benar dia itu seorang nabi Allah pasti menolongnya dari kematian Gitu tah Nudi maksad Bani Israel banyak membunuh para nabi Karena tidak percaya ini tidak seperti Dawud Tidak seperti Sulaiman Cek, bunuh Itu yang dilakukan oleh Yahudi Juga kepada nabi Isa nanti Salib kan Karena di dalam Torah Al-Masih itu tidak akan mati di tiang salib Yang mati di tiang salib hanya pembohong besar Nah sehingga di dalam riwayat-riwayat Sejarah Nabi pertama yang dibunuh adalah nabi Yesaya Yang tadi kita baca kitabnya itu Seksar Yesayahu Nabi Yesaya Dibunuh Jadi Amos, Yesaya, Hosea, Miha Kemudian di abad selanjutnya datang nabi Nahum Jevanya, Habakuk, dan Yeremia Yeremia inilah nanti yang Menjadi saksi terakhir Bagaimana Yerusalem itu sudah jauh dari kesolehan Yeremia Kalau bahasa Arabnya Irmiah Kalau bahasa Ibraninya Yeremia Orang Kristen menyebutnya Jeremi Nah makanya orang Kristen yang suka Kasih nama anaknya Jeremi Nah ya artis kayaknya Jeremi Thomas Jeremi Teti Nah Jeremi Thomas Magagah kasih Jeremi Teti Sigah Buteti Nah Apa yang terjadi ketika mereka berani melanggar Ternyata mereka merusak nih Allah sebutkan itu dalam surah Al-Isra Ayat keempat A'udzubillah minah syaitan rojim Wa qodoyna ila bani isro'i lafil kitab Latuf sidun nafil ardim marotain Kami tetapkan bagi bani isro'i Dalam kitab mereka Bahwa mereka akan merusak Nah ini ya Merusak di bumi Bumi disini maksudnya Bumi Palestine Marotain dua kali Nah nanti kalau yang rajin mengkaji ya Di pesantren Ibn Hajar Nanti dikaji di kelas Ada kelas eskatologi ya Kelas yang mengkaji tentang judaisme dan kristologi Dikaitkan dengan ilmu akhir zaman Yang dimaksud dua kerusakan ini Yahudi akan merusak dua kali Kata Allah dalam surah Al-Isra 4 Itu banyak sekali pendapatnya ya Kalau ditarik garis besar Ada tiga pendapatnya Intinya tapi tidak bertentangan sebetulnya Ya Jadi Hanya berbeda Pendapat tentang marotain ini Dua kali ini Kapan terjadinya Begitu Ada yang menyebut Dua-duanya sudah terjadi di masa lalu Ada yang menyebut juga Satu sudah terjadi Satu belum Ya Ada juga yang Berpenafsiran lain Nanti di penafsiran yang ketiga Yang saya sendiri Belum mengkaji secara utuh ya Saya terima tulisan dari Rekan-rekan senior kami Di Sekretariat Dewan Hisbah Ustadz Muhammad Atim Ustadz Muhammad Atim nanti menulis Tentang pendapat ketiga itu Bagus ya Mengelalui pendekatan bahasa Misalnya Allah nanti dikaji lebih dalam Tapi intinya sama Bahwa Hukum yang Allah tetapkan Setiap mereka melanggar Kesolehan di Palestina Allah akan menghancurkan gitu Inti nama itu ada Ya Dan para ulama klasik Misalkan Imam Ibn Kathir Imam At-Tobari Menyebutkan dua kerusakan itu Sudah terjadi Karena mereka sudah melanggar dua kali Singkat cerita Mana dua kerusakan ini Satu Pelanggaran sepeninggal Nabi Sulaiman tadi Ya Mereka Merusak syarat kesolehan Di Palestina Apa yang dilanggar itu Allah sebutkan di dalam Surah Al-Baqoro Ayat 61 Itu dua dosanya Satu Merubah isi Kitab Torah Ya Dua Membunuh Para Nabi Itu dosanya Nah Merubah Kitab Torah Apa yang mereka ubah pertama kali Yaitu ayat tentang Yang riba Riba haram Mutlak Ya Kalau akadnya ada riba haram Mereka ubah Haram itu Apabila kepada Non Apa Apabila kepada sesama Yahudi Maka Apabila riba dilakukan kepada non Yahudi Dihalalkan Makanya sekarang Yahudi kan Membuat sistem-sistem perbankan itu riba semua Karena memang ayatnya sudah dirubah Yang paling lucu Orang Kristen juga ikut-ikutan Merubah Sampai penerjemahan Bible saja Di kita Perjanjian lama Torah itu ya Ada ayat Tentang pengharaman babi Misalkan Dirubah itu Dalam terjemahan bahasa Indonesia Harusnya yang diharamkan itu Babi Secara mutlak Dia ditambah itu kalimatnya Jadi babi hutan Dintang itu haram Babi hutan Dari babi hutan Tentang Bagong Nya Nuh hidung Nuh dileweng Nuh ayah sirungan Nuh rambutnya Sikah pang not day Gitu Adik itu Babi yang diternak Yang warna putih Merah muda itu Nah Jadi bisa dimakan Kenapa? Karena bukan babi hutan Tak itu bangor Tinggal di taman Hutan Umat islam berani tidak? Surah al-ma'idah Hurimat alaikum Wal-ma'idah Wadamu alham al-hinjir Tahulah mulhinjirnya Diterjemah Babi hutan Boro-boronya Diurang Surah al-ikhlas wae Kulhu Sakitu pada apal Tuhan ini dihapus Padamu dihapus Dan mu'al ihlap Mua Dapada apa Nggak usah Kulhu mah hapus Tidak apal Kau jawabannya Kau jodina sholat Lamun sholat Pasti maca Kulhu Ya Malaikat Tos apalin Urang namet takbir Allahu akbar Kumalaikat lo diseratkan Kulhu Mualte etak Padahal orang kerek takbir Nah Jadi intinya Setiap mereka merusak Allah menghancurkan Nah Di jaman Nabi Yeremiah inilah Penghancuran yang pertama terjadi Dihancurkan Oleh bangsa Babylon Babylon Itu pamiahnya nama Irak Lembur Nabi Ibrahim Lembur Aki Diancurkan Kulemur Aki Yang kedua Dimana Penghancurannya Kalau menurut Para ulama tafsir klasik Yang kedua itu Setelah diutusnya Nabi Zakaria Yahya Dan Isa Tiga-tiganya dibunuhkan Dua wafat Satu selamat Zakaria dan Yahya Wafatnya Zakaria itu belah kan Jenazahnya Belah dua Yahya dipenggal Kepalanya Isa Alayhi Salam Disalibkan Tapi Allah selamatkan Nah Ketika Babylon Menghancurkan Dikali pertama Dikali kedua Ketika pembunuhan Zakaria Yahya dan Isa Tapi Isa selamat Allah hancurkan lagi Oleh Romawi Begitu Romawi Jadi sudah ada Dua kehancuran Yerusalem dulu itu Nah inilah yang diambil Sebagai penafsiran Oleh para ulama Tafsir klasik Begitu ya Sudah terjadi Nah Ada hal yang menarik Yang harus diperhatikan Ketika Mereka dihancurkan Yang pertama kali Oleh Babylon Yang memimpin Ekspedisi itu Adalah Raja Nebukadnezar Atau dalam bahasa Arab Disebut Bukhtanasor Nebukadnezar ini Selain menghancurkan Yerusalem Dia juga Membawa pulang Orang-orang Yahudi Ke Babylon Kang Genawan Untuk jadi budak Pekerja paksa Karena Babylon Harita Nuju Pembangunan Besar-besaran Nah maka Bani Israel itu Yahudi Pernah Diam di Babylon Selama 70 tahun Menangis mereka Di pinggir sungai Jordan Apa Sungai Efrat itu Menangis Bertobatnya Generasi tuanya Sudah meninggal 70 tahun Ya Muncul generasi muda Yang sudah dewasa Di antaranya Bernama Daniel Daniel Danil ini Diutusku Allah Jadi Nabi Jadi Rasul Maka Nabi Daniel Yang beliau itu Secara unik ya Mengabarkan Tentang Kedatangan Al-Masih Jadi di Babylon Nabi Daniel Tenang Kita sebentar lagi Akan Ditolong Oleh Al-Masih Tentu saja Al-Masih yang dimaksud Adalah Nabi Isa Al-Islam Ya Daniel Menyebutkan Gelarnya Al-Masih Daniel Tidak menyebut Namanya siapa Hanya saja Al-Masih itu Akan mengembalikan Kejayaan Yahudi Seperti di Zaman Daud Dan Sulaiman Perlu diketahui Bagi Yahudi Nabi Daud Al-Masih Sampai hari ini Kalau Bapak Ibu Datang ke Al-Qud Sana Ke Yerusalem Ya Mereka Kalau menyebut Al-Masih itu Prototipenya Nabi Daud Al-Masih Bahkan Tercantum Di dalam Doa Solawat Yang disebut Dengan Doa Rahim Di dalam Doa itu Terlihat Nabi Daud Itu Dianggap Al-Masih Doanya Seperti ini Rahimna Rahmatilah Kami Adonai Elohenu Allah Tuhan Kami Al-Yisrael Immiha Kepada Israel Umatmu Rahmatilah Israel Umatmu Ve'al Yerusalem Iriha Dan Kepada Yerusalem Kotamu Ve'al Sion Miskan Kevodeha Dan Kepada Bukit Sion Tempat Kudusmu Tempat Peribadahan Ve'al Malkut Dan Kepada Kerajaan Bet David Keluarga Daud Siapa Daud Itu Mesih Al-Masih Jadi Di Solawat Ini Daud Disebut Al-Masih Solawat Dilagamkan Ayo Laguna Laguna Rahim Rahim Nah Yehwah Elohenu Ali Israel Immiha Ve'al Yerusalem Miriha Ve'al Sion Miskan Kevodeha Ve'al Malkut Bet David Mesih Ha Gitu Baikik Ketua Terkadah Apal Ibu Ibu Maca Quran Tapi Munabdi Munabdi Kaditu Abdi Biasa Pura-pura Jadi Yahudinya Rahim Nah Di Dalam Solawat Ini Disebut Bahwa Nabi Daud Al-Masih Jadi Ketika Daniel Al-Islam Dulu Menyebut Al-Masih Akan Datang Yang terbayang Itu Sehebat Daud Dan Mengingat Kondisi Mereka Sedang Jadi Budak Di Babylon Itu Berarti Al-Masih Itu Harus Melakukan Tugas-tugas Untuk Menjadi Sehebat Negara Israel Sehebat Daud Itu Empat Tugasnya Itu Tugas Al-Masih Itu Empat Satu Merebut Kembali Yerusalem Kan Yerusalem Menuju Di jajahnya Direbut Dua Memulangkan Semua Yahudi Ke Yerusalem Tiga Membangun Kerajaan Israel Raya Seperti Di jaman Nabi Daud Kerajaan Judea Empat Menguasai Dunia Dari Yerusalem Seperti Di jaman Sulaiman Al-Israel Berarti Empat Tugas Ini Ini Tugasnya Nabi Isa Tapi Pas Nabi Isa Datang Ditolak Malah Dibunuh Untung Disalamet Berarti Di mata Yahudi Isa Ini Bukan Al-Masih Di mata Yahudi Kenapa Isa Malah Mati Di tiang Salib Kan Menurut Mereka Mati Allah Hanya Memberikan Informasi Kebenarannya Kepada Nabi Muhammad Salaam Kepada Umat Islam Dalam Quran Tapi Yang Menyaksikan Penyaliban Itu Baik Yahudi Maupun Nasrani Keduanya Berpendapat Yesus Mati Di salib Nah Jadi Di mata Yahudi Isa Mati Di tiang Salib Yerusalem Belum Kita Ambil Alih Kembali Yesus Mati Di tiang Salib Kita Belum Pulang Semua Suku-suku Bani Israel Belum Juga Membangun Kerajaan Israel Belum Menguasai Dunia Jadi Bullshit Kalau Nabi Isa Disebut Almas Begitu Sampai Hari ini Saya Baca Di dalam Kitab-kitab Rabi Yahudi Misalkan Rabi Moshe Ben Maimon Rabi Moshe Ben Maimon Itu Kalau Menyebut Nama Nabi Isa Dia Sisipkan Doa Kutukan Adik Orang Makan Bu Pamin Nabi Isa Kadituna Alaihi Salam Kalau Orang Yahudi Tidak Kalau Menyebut Yeshu Bahasa Ibranina Yeshu Yeshu Makanya Suka Disebut Yeshu Hanot Sri Isa Dari Nasaret Kalau Disebut Yeshu Dibubuhkan Dalam Kurung Sehuk Et Motz Artinya Semoga Tulangnya Diremukan Karena Nabi Isa Jadi Di Mata Yahudi Belum Ada Almas Yang Dijanjikan Daniel Meskipun Sudah Mengalami Kehancuran Yang Kedua Kali Oleh Romawi Yahudi Tetap Tidak Menganggap Isa Itu Sebagai Almas Nah Singkat Cerita Setelah Dua Kali Penghancuran Itulah Mereka Tidak Mau Lagi Tinggal Di Palestina Yahudi Berpencar Dari Situ Karena Memang Kuromawi Memang Digebah Gitu Pak Dihancurkan Dibunuh Diusir Ceritanya Panjang Kan Tapi Intinya Yahudi Berpencar Makanya Tidak Punya Rumah Selama Kurang Lebih 2000 Tahun Disebatannya Diaspora Yahudi Nuka Eropa Nuka Afrika Bahkan Ada yang Langsung Ke Madinah Mau Apa Di Madinah Mencari Nabi Terakhir Yang Disebut Di dalam Kitab Mereka Akan Hijrah Ke Kota Nah Disebat Madinah Disebat Lembah Paran Lembah Parante Lembah Di Gurun Pasir Di bawah Di Daerah BR Seba Yang Banyak Pohon Kurma Dan Di Daerah Itu Tidak Ada Daerah Lain Yang Lebih Banyak Pohon Kurmanya Dari Madinah Yashrib Kepungkur Mereka Datang Ke Yashrib Ketika Nabi Salam Hijrah Kan Sudah Ada Yahudi Banu Nadir Banu Koinuko Banu Quraidho Yahudi Banu Najjar Mereka Tahu Nabi Itu Nabi Yang Benar Karena Memang Ada Yang Berpendapat Nama Nabi Muhammad Pun Tertulis Di Dalam Kitab Torah Itu Quran Mengatakan Misalkan Saya Bacakan Nih Satu Ayat Yang Menyebut Nama Nabi Muhammad Di Dalam Torah Bapak Ibu Dengarkan Saya Bacakan Ayatnya Dalam Bahasa Ibrani Terdapat Dalam Kitab Sirhasirim Kitabnya Orang Yahudi Konon Katanya Ini Tulisan Sulaiman Ayatnya Berbunyi Tolong Didengarkan Ada Tidak Nama Orang Ayatnya Berbunyi Hikum Hikum Mamtakim Vekullo Mahamadim Zihdodi Bezihra'i Benut Yerusalem Hikum Mamtakim Vekullo Mahamadim Zihdodi Bezihra'i Benut Yerusalem Ada nama orang Tak Cuk Bapak 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 Gagal Fokus Hikum Mamtakim Tutur Katanya Lembut Vekullo Mahamadim Disini Diterjemahkannya Segala sesuatu Padanya Menarik Jadi Muhammad Diterjemahkan Menarik Padahal Itu Nama orang Mahamadim Pake im Artinya Dimuliakan Muhammad Yang mulia Begitu Seperti Orang Yahudi Memanggil Allah Elohim Eloh Tuhan Allah Yang Maha Agung Elohim Bahasa Arab Allah Huma Nah Jadi Tidak Mau Tidak Mau Tinggal Di Palestina Tidak Mau Allah Tutup Kasus Ini Tutup Kusurah Al Isro Ayat 8 Allah Berfirman Asar Robukum Ayar Hamakum Semoga Tuhan Tuhan Merahmatimu Yang Rahmat Allah Memang Tidak Berhenti Kepada Bani Israel Meskipun Sudah Durhaka Dan Rahmat Itu Kan Luas Ada Rahmat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Makhluk Ada Rahmat Yang Disimpan Di Surga Nah Nah Tolong Perhatikan Kalimat Ini Kalau Bisa Tolong Bacakan Kepada Orang Israel Sekarang Ini Kalimat Allah Yang Hebat Di Dalam Surah Al-Isra'id 8 Allah Menyatakan Wa'in Udum Jika Kamu Berani Mengulang Udna Kami Pun Akan Mengulang Artinya Apa Jika Kamu Berani Datang Lagi Ke Palestina Tidak Menjaga Kesolehan Malah Berbuat Lagi Kemaksiatan Udna Kami Pun Akan Mengulang Menghancurkan Yerusalem Palestine Dan Mengusir Kamu Keluar Itu Hukum Yang Berlaku Sampai Hari Kiamat Karena Tertulis Dalam Quran Pertanyaannya Sekarang Mereka Kembali Lagi Tidak Kembali Lagi Dari 1948 Itu Kan Apakah Mereka Yang Kembali Ke Palestina Itu Melakukan Kesolehan Boroboronya Malah Yang Dilakukan Adalah Kezoliman Dan Penindasan Berarti Berlaku Tidak Ayat Ini Berlaku Makanya Kita Sebagai Seorang Muslim Se Apa Namanya Kita Percaya Iman Sebagaimana Kita Beriman Kepada Al-Quran Bahwa Israel Yang Sekarang Itu Akan Hancur Amin Kumaha Hancurna Allahu Aklam Ya Mana Bakal Hancur Bandungan Ustaz Penting Mual Hancurna Mual Ku Mohon Maaf Ya Segelintir Orang Begitu Tidak Itu Allah Nanti Punya Rencana Ya Dalam Hadis Itu Disebutkan Nanti Oleh Nabi Bagaimana Hancurnya Apa Namanya Ya Israel Itu Kuat Sekarang Negara Adik Kuasa Nah Sebagai Penutup Sebagai Penutup Bahan Renungan Yang Nanti Detilnya Mudah Mudahan Oleh Ustaz Al Ustaz Dijelaskan Ini Sebagai Bahan Renungan Kekuatan Apa Yang Sampai Berani Dan Berhasil Membawa Mereka Kembali Ke Yerusalem Sekarang Kekuatan Macam Apa Ini Karena Mereka Kalau Menggunakan Semata-mata Kekuatannya Sendiri Mustahil 2000 Tahun Mereka Sudah Meninggalkan Palestine Tengimpi Nimpi Acan Rek Nincak De Palestine Nah Nanti Dalam Pembahasan Ilmu Eskatologi Islam Kita Harus Mengenal Siapa Sebetulnya Orang Israel Sekarang Ini Di Antara 12 Suku Bani Israel Orang Mana Apakah Suku Ruben Simon Lewi Sukunya Nabi Musa Yehudah Yahudi Dan Suku Suku Dhani Naftali Asheri Ya Apa Isakhar Zabulon Ya Apalagi ya Eh Jeb Apa Ya Naftali Ishar Zabulon Eosofi Sukunya Nabi Yusuf Kemudian Bunyamin Mana Orang Orang Yang Sekarang Datang Ke Palestina Itu Orang Mana Kalau Mereka Berasal Dari 12 Suku Bani Israel Harusnya Wajahnya Sama Dengan Orang Arab Kan Orang Arab Turunan Ismail Orang Bani Israel Turunan Ishak Dua Ismail Dari Hajar Hajar Orang Mesir Masih Jejira Arab Ishak Dari Sarah Sarah Orang Irak Masih Orang Arab Artinya Wajah Mereka Harusnya Sama Tapi Kenapa Yang Menguasai Israel Sekarang Wajahnya Kok Berbeda Nah Barule Nubule Ya Karena Ini Ibrahim Turunan Dari Sem Kan Putra Nabi Nuh Sem Makanya Disebut Keluarga Bangsa Semit Turunan Sem Kan Tapi Orang Bule Orang Cina Itu Bukan Turunan Sem Turunan Yafis Nah Orang Orang Bule Yang Datang Ke Israel Sekarang Ini Yang Jadi Perdana Menterinya Yang Jadi Penguasanya Disana Mustahil Bani Israel Bahkan Ada Satu Orang Di Kalangan Mereka Yang Membocorkan Namina Arthur Kussler Si Arthur Kussler Ini Menulis Buku Yang Di Dalam Bukunya Mengakui Bahwa Kami Bukan Turunan Abraham Bukan Turunan Ibrahim Kami Bukan Turunan Bangsa Semit Begitu Nah Bukunya Diberi Judul The Thirteen Tribe Suku Ketiga Belas Gitu Jadi Bani Israel Dua belas Suku Tasannya Sedihnya Suku Katilu Belas Itu Nyindiran Ya Mereka Itulah Yang Dulu Berasal Dari Daerah Laut Hitam Rusia Selatan Lalu Masuk Ke Agama Yahudi Setelah Dipaksa Masuk Islam Oleh Kerajaan Abasyah Dan Dipaksa Masuk Kristen Oleh Bizantium Kristen Timur Romawi Timur Mereka Tidak Mau Masuk Islam Tidak Mau Masuk Kristen Secara Politik Masuk Yahudi Itu Disebut Suku Kerajaan Khazar Suku Khazar Khazar Ini Memang Bule Jadi Turunan Khazar Nuhayun Naman Bahkan Ada Beberapa Ulama Yang Mengaitkan Mereka Dengan Yajud Majud Meskipun Tidak Semua Ulama Sepakat Nah Politik Hazar Itulah Yang Menguasai Seluruh Eropa Dulu Sebagai Orang Yahudi Di Eropa Disebatna Yahudi Askenazid Askenazid Merujuk Wilayah Jerman Nanti Mereka Menguasai Eropa Hebat Menguasai Inggris Austria Polandia Jerman Yang Terkenal Memang Di Jerman Termasuk Bapak Fisika Dunia Albert Einstein Itu Yahudi Askenazid Nah Mereka Itu Setelah Menguasai Eropa Dengan Cara Mengawinkan Anak Perempuannya Keluarga Kerajaan Keincuna Jadi Bawarista Pinter Itu Perang Naklukkan Eropa Tidak Pake Perang Bebesanan Nanti Salah Satu Dari Mereka Namanya Kolombus Kan Mencari Daerah Lain Untuk Meluaskan Menampung Narapidana Alasan Menemukan Benua Amerika Padahal Amerika Waktu itu Zaman Kolombus Sudah Jadi Negara Muslim Orang Orang Indian Itu Sudah Masuk Islam Ya Dalam Sejarah Indian Disebutkan Mereka Masuk Islam Di Zaman Kehalifahan Harun Al-Rashid Makanya Mereka Menamai Daerahnya Itu Dengan Nama Kolipah Jika Orang Jalan Soekarno Hatta Di Amerika Itu Orang Orang Indian Menamai Tempatnya Dengan Sebutan Halifah Harun Ya Dilis Dilidah Kolombus Christopher Kolombus Kalifornia Kalifornia Amerika Nah Nanti Mereka Juga Datang Ke Benua Australia Bertemu Suku Aborigin Di Amerika Indian Dibantai Di Australia Aborigin Dibantai Itu Kalakuan Nungga Bantai Palestina Memang Ti Nenek Moyang Siga Tidak Gitu Sehingga Tiga Benua Lihat Dikuasai Saudara Mereka Ini Buktinya Mana Dikuasai Oleh Mereka Bahasanya Sama Bahasa Inggris Bada Di Amerika Di Eropa Di Australia Bahasa Inggris Benten Dialek Kungkul Mereka Inilah Yang Nanti Memprakarsai Ide Bagaimana Kalau Kita Menguasai Dunia Itu Dari Yeruh Salim Harus Ada Negara Bagi Kita Orang Yahudi Itu Yang Pertama Memikirkan Itu Kan Theodore Herzl Gerakan Junis Itu Mereka Merencanakan Agenda Besar Sealam Dunia Diurus Jadi Musuh Islam Kemana Umat Islam Pas Di Masjid Ayo Umat Islam Cek Di Masjid Pas Masjid Kenceleng Masjid Musuh Manges Kamarana Bagaimana Mereka Menginginkan Yerusalem Itu Pertama Kali Mereka Melobi Turki Usmani Oleh Sultan Abdul Hamid Ditolak Sultan Abdul Hamid Di Diracun Yerusalem Direbut Dengan Cara Mengadakan Perang Besar Perang Dunia Pertama Itu Jangan Tertipu Perang Dunia Pertama Itu Inggris Lawan Jerman Etan Awe Nuresepte Dan juga Piala Dunianya Pertanyaannya Kenapa Perang Dunia Pertama Berhenti Nah Bet Liren Yang Memberhentikan Perang Dunia Pertama Itu Apa Deklarasi Balfour Deklarasi Balfour Jenderal Arthur Balfour Menyatakan Hari ini Yerusalem Resmi Jadi Milik Inggris Beres Sebetulnya Ini Master Plan Jionis Ini Mengacu Pada Empat Tugas Almasih Yang Disebutkan Nabi Daniel Ngerbut Yerusalem Setelah Itu Apa Memulangkan Yahudi Perang Dunia Kedua Di Perang Dunia Kedua Yahudi Di Mana Mana Wih Kaya Yerusalem Karena Inggris Ini Setelah Perang Dunia Itu Kewalahan Meskipun Menang Lawan Jerman Tapi Sudah Tidak Bisa Lagi Menguasai Dunia Muncul Amerika Amerika Menggantikan Inggris Yang Ripu Ke Perang Penguasa Dunia Amerika Kena Amerika Bada Digentos Di Ku Israel Bagaimana Caranya Amerika Kedah Dibentur Perang Di Mata Diramekan Cina Rusia Kedah Eleh Amerika Israel Muncul Kalau Bapak Ibu Mengkaji Bagaimana Kehebatan Israel Wah Ngeri Pak Karena Senjata Termonuklir Itu Sudah Mereka Punya Israel Cina Ripu Kuh Hamas Lah Api Api Tama Bohong Allah Alamnya Mudah Mudah Bener Ripu Tapi Kalau Bagi Yang Tahu Aneh Satu Tombol Cukup Ngeratakan Asia Kaku Israel Tapi Di Asia Dacan Beres Ayo Pakistan Gaduh Nuklir Nyalira Ayo Surya Dipasok Nuklir Tirusia Belum Aman Nih Metak Di Gecek Tanya Surya Pakistan Kan Itu Sasaran Utama Dari Dulu Kalau Punya Nuklir Sendiri Tapi Tidak Bisa Menyerang Langsung Pakistan Hebat Nah Cari Wilayah Lain Kalau Mau Membuat Pangkalan Militer Dekat Pakistan Cari Negara Dekat Pakistan Lemah Nah Afganistan Untuk Menginfansi Afganistan Tiba-tiba Datang ke situ Disebut teroris Tidak bisa Harus Afganistan dulu Yang menyerang PRW 9-11 Osama Bin Laden Dengan Kejadian itu Mereka Bebas Menyerang Afganistan Kenapa Karena Dunia Melihat Afganistan Yang meneror Terlebih dahulu Nah Ini Namanya Politik Kasus Belum Jadi Politik Kasus Belum T Orang Nyerang Tapi Mung Disebut Nyerang Panghelana Kuru Itulah Nombok Dosa Tidak 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 Nyabok Kurang Kurang Dipayahan Mau disalah Kenapa Saya akan Membela diri Gitu Itu Politik Licik Jionis Nah Kejadian Dengan Hamas Ini Sama Ya Politik Kasus Belum Rencana Nama Rek Bumi Hangus Geng Gajau Apakah Di jajaran Hamas Ada Yang Ikhlas Ridho Kekorban Merdeka Gitu Pejuang Pejuang Yang ikhlas Ada Tapi Keberadaan Hamas Ini yang masih Banyak Tanda Tanya Kenapa Ada Teman Dibahas Kustad Kustad Kuguru Kustad Amin Intinya Mereka Punya Banyak Sekali Model Model Politik Salah Satunya Menem Metah Politik Kasus Belum Tapi Mau Bagaimanapun Rencana Jalminya Rencana Manusia Kita Pegang Teguh Apa Yang Allah Firmankan Dalam Surah Al-Isra Tadi Ayat 8 Jika Kamu Berani Mengulang Kami pun Akan Mengulang Mengupayakan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Segera Membinasakan Para Penjajah Jionis Itu Ya Ada Tiga hal Yang bisa Dilakukan Satu Doa Doa Palestina Doa Di Waktu Waktu Ijabah Bahkan Dewan Hizbah Sekarang Sudah Memfatwakan Doa Doa Khusus Ya Ada Dalam Kunut Nazilah Segala Macam Yang Kedua Donasi Boleh Silahkan Disalurkan Ke Saluran Saluran Yang Punya Integritas Punya Terpercaya Ulah Yang Ketiga Ini Yang Paling Penting Apa Menjaga Kesolehan Kita Sebagai Umat Islam Harus Menjaga Kesolehan Selama Palestina Menderita Itu Kita Berdoa Sangat Kencang Kepada Allah Dan Doa Itu Bisa Disegerakan Pengabulannya Apabila Kita Menjaga Kesolehan Kalau Kita Bermaksiat Pertolongan Allah Itu Bisa Ditunda Itu Itu Yang Bisa Disampaikan Mungkin Pada Kesempatan Kali Ini Hanya Mengisi Waktu Kosong Ya Karena Al-Ustadz Berhalangan Hadir Mudah Mudahan Apa Yang Disampaikan Menjadi Sedikit Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Khususnya Bagi Saya Sendiri Dan Menjadikan Motivasi Beribadah Kepada Allah Lebih Tinggi Saya Cukupkan Sekian Ditutup Doa Rabbana Antina Fidun Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh